Halo semuanya, berjumpa kembali dengan saya Mr. Adi, masih tetap di pembelajaran vokasional bercocok tanam. Nah, kali ini Mr. Adi akan membahas tentang bercocok tanam apa yuk, yaitu bercocok tanam bayam. Ya, kenapa bayam? Nah, Mr. Adi akan bercerita tentang apa saja manfaat dan kandungan bayam. Kenapa Mr. Adi akan memilih bayam? Bayam merupakan sayuran yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Dan bayam mudah dibudidayakan, serta bayam juga mengandung banyak vitamin, mineral, dan gizi. Nah, apa aja kandungan bayam? Bayam diperbanyak dengan biji, yang secara umum langsung ditebar tanpa disemai. Bayam merupakan tanaman yang adaptif dan memiliki salah tumpuk tertentu, serta dapat tumbuh di lingkungan dengan berbagai macam kondisi dan jenis tanam. Selain itu, bayam juga dapat ditanam di segala macam musim, dan dapat ditanam sepanjang tahun. Bayam membutuhkan sinar matahari penuh dan pH tanah netral, serta dapat tumbuh di ketinggian 10.000 mdpm. Bayam banyak mengandung vitamin dan mineral, antaranya vitamin A, vitamin C, vitamin B kompleks, vitamin K, dan vitamin E. Sementara untuk mineral-mineral yang terkandung dalamnya yaitu mengandung zat besi, kalsium, asam folat, magnesium, potasium, dan sodium. Selain itu, bayam juga mengandung banyak serat, sedikit kalori, dan lemak, sehingga cocok untuk bagi yang diet. Selain itu, bayam juga mengandung banyak antioksidan. Untuk menanam bayam, dibutuhkan beberapa alat dan bahan, diantaranya yaitu yang pertama, yang pasti yaitu benih bayam yang berkuat. Dan yang kedua, kita membutuhkan media tanam, kemudian pot, sekop, dan sarung tangan agar tanah kita terlindung dari kotak. Perawatannya pun mudah sekali, kita hanya meletakkan di tempat yang terkenasnya matahari, dan menyeramnya dengan air, serta memberi bubuk secukupnya. Oke, sampai berjumpa kembali di lain kesempatan bersama saya, Indir Peradi, di pembelajaran yang sama, dan jaga kesehatan ya. Bye-bye!